selamat menikmati selamat menikmati channel terbaik di seluruh dunia oke seperti biasa kita akan membahas unboxing dan review tentang gadget outfit hobi toys barang apa ajalah yang bisa dihasilin dari berfoya-foya dan di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hype akhir-akhir ini tapi bukan tentang perkara kata-kata gaul yang katanya mau dibuatin undang-undang gitu ya rasanya anjaya nih oke langsung aja this is it kenal oleh zenith aka kzs1d sesuatu yang kelap klip tapi bikin gak bisa kedip oke first thing first mulai dari packagingnya ya untuk packagingnya sendiri terlihat simple dengan warna putih polos dan sedikit sketch rurur di depannya serta berbahan karton tebal dengan finishing matte yang membuatnya terkesan pokok dan elegan di bagian depannya sendiri nih terdapat nama brandnya kz atau kenal oleh zenith terus ada sketchup produknya gitu yang high-tech banget terus ada juga samar-samar nih tulisan di belakangnya tipenya s1d terus yang terakhir nih ada juga tulisan di bawahnya nih kaset s1d terus ada ruf-ruf kecinaan gitu terus kustomasif dynamic tbs bluetooth headset ya karena emang headset ini udah support dynamic audio engine berbeda dengan pendahulunya headset s1d yang menggunakan sistem hybrid audio engine di bagian atasnya sendiri nih ada varian warnanya yaitu black and white and in this case gue ngambil yang warna black di bagian kanan dan kirinya cuma ada logo doang kz dan terakhir yang di bagian belakangnya nih terdapat nama, alamat, email, web perusahaan and bla 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 that nobody care about actually oke langsung aja kita unboxing this thing oke pertama jelas kita dapet us-nya sendiri terus kita juga dapet kabel charger-nya nih atau kabel data yang udah wow udah usb type-c oh kita dapet bat cadangannya nih jadi semuanya kita dapet tiga pasang ya sama yang kepasang di headset-nya sendiri terus kita juga dapet biasa user manualnya oh kita dapet sertifikat paper buat yang nunjukin ke asiannya barangkali and the last kita dapet apa nih, oh kartu garansi nih iya kartu garansi bahasanya Chinese oke kita bersihin dulu biar enak mereviewnya set oke first impression sih bentuknya mirip pendahulunya ya kzs1 bisa dibilang sama sih ini tapi masa iya sama hmm let's find out build quality-nya sendiri nih terbuat dari plastik dengan finishing made yang memberi kesan premium serta kokoh ditambah logo brand kz-nya nih di atasnya serta nih lubangnya udah usb type-c portnya jadi terkesan lebih elegan dan mewah gitu di dalamnya sendiri nih ada button dan led-nya buat nunjukin kapasitas baterai yang masih tersedia terus ada dua port earphone yang sudah magnetic charging dedicated tentunya nih untuk earphone-nya sendiri nih udah bertipe AAM ya atau in-air monitor build-gulitnya sendiri sih terbuat dari plastik dengan finishing glossy yang memberi kesan premium ditambah logo brand kz-nya yang berfungsi juga sebagai touch control serta LED yang clap clip untuk fungsi notifikasi menambah kesan elegan dan mewah terdapat juga dual mic di bagian depan dan belakang nih kecil and the last ada tulisan LR yang nandain buat left or right dan juga ada tulisan hybrid teknologi nih and di bagian bawah ada plate untuk ngecharge tadi yang nempel di magnetic charging-nya hmm aneh ya padahal kan untuk tipe KZ-S1D sendiri menggunakan dynamic audio engine bukan hybrid audio engine seperti KZ-S1 apa mungkin cuma punya gue doang yang salah cetak atau emang punya kalian juga kayak gini tulis di kolom komentar ya oke untuk spesifikasinya sendiri sih produk ini dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 with AIC atau advanced audio transmission dengan kapasitas 40 mAh airphone dan 300 mAh di charging kabinnya baterai kapasitasnya ini kira-kira ya bisa tahan sampai 3 jam untuk airponnya dan twice fully charged from charging kabin dan fitur penentunya ini dynamic audio engine yang ternyata nih sayang sekali belum support gaming mode berbeda dengan KZ-S1 yang punya hybrid audio engine yang udah support low latency jadi support gaming mode gitu padahal sekedar info ya untuk harganya sendiri tidak terpau jauh loh and honestly sebenernya gue salah order guys hahaha oke sekarang kita bakal coba ya konekin airpon ini ke hp gue let's go pertama kita ambil ini salah satu bebas airponenya kanan atau kiri atau semua juga bisa terus setelah kita udah ambil kita langsung aja ini open menu bluetooth kita on ada tulisan S1D kan kita klik connect nah tuh udah ada tulisan connected berarti ini udah terkoneksi that's it so simple kan untuk kontrolnya sendiri nih udah bisa hold 3 detik buat manual on dan hold 6 detik buat manual off single press buat play and pause music hold 2 detik saat standby tanpa musik atau call buat aktifin siri atau voice comment double press di bagian airpon kanan buat next song and double press left airpon buat preview song terus kalau dalam mode call single press sekali aja buat unscork call dan hold 1 detik buat recheck call during incoming call ya kedua kita bakal coba fitnya dulu cukup nyaman ya di telinga dengan model EEM nya kebetulan bass yang bawaan ini udah pas di telinga juga sih buat gerak-gerak aman juga cukup kenceng jadi minim potensi jatohnya ketiga kita bakal coba dengerin musik di low frequency ini cukup bassy dan terkontrol ya sedikit punchy tapi masih aman untuk orang yang tidak bass edik banget sih detail yang cukup bagus di instrument-instrument seperti bass dan bass drum di mid frequency cukup clear vokal tidak terasa tertutupi bagian low detail yang cukup bagus di instrument-instrument seperti piano atau gitar akustik and di high frequency treble lumayan bright dan tidak cering or menusuk masih oke lah buat yang tidak suka over treble detail yang bagus di instrument high seperti gitar elektrik synthetizer dan cymbal untuk sound stage nya sendiri sih lumayan luas ya ini menurut telinga dan user experience saya selama mencoba produk ini ya karena telinga dan selera orang kan berbeda-beda and the final test kita coba untuk gaming hmm jelas delai parah ya ini oke kesimpulannya adalah hmm sebenernya sih pembeda utama dari S1 dan S1D itu ada di bagian driver yang satu dynamic dan hybrid terus juga ada gaming mode yang lumayan cukup vital sebenernya sih sama varian warnanya doang kali ya lebih banyak itu kalau yang di tipe S1 selain itu sih overall hampir sama ya kembali ke selera masing-masing juga sih jadi untuk kelebihannya dari produk S1D ini bentuknya sih lumayan compact satu terus kedua main eye catching juga sih bentuknya terus kan harganya yang terjangkau fit nya lumayan enak sih untuk di telinga ini tapi tergantung telinga masing-masing juga sih tapi ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi untuk nemenin kalian olahraga juga soalnya fit nya lumayan kenceng di telinga jadi buat jogging atau buat sepedaan gitu kayaknya sih aman-aman aja terus udah USB type ship terus untuk sound nya sendiri sih lumayan rich ya detail gitu sama crunch bass nya juga gak over-over banget untuk kelemahannya sendiri yang pertama jelas gak support sama gaming mode delay nya itu cukup ganggu karena ya tadi belum support low latency lah beberapa orang sih masih menganggap kapasitas baterainya ukuran gede ya tapi kalau overall menurut gue sendiri sih dalaman cukup bisa buat sehari yang perlu bahkan gue sampe kadang lupa ngecar juga Yap semua kembali ke selera dan kantor masing-masing juga sih but maybe ini bisa juga buat pertimbangan kalian kadang kali kalian udah ngelirik produk ini tapi masih bimbang gitu karena ya actually emang ada harga ada rupa juga sih hehehe oke thanks udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat atau paling gak nambah pengetahuan untuk kalian semua jangan lupa juga like share dan subscribe video ini kalau kalian suka untuk selalu dukung channel ini supaya lebih berkembang ke depannya sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih